Terima kasih. Terima kasih. Kamu juga jago untuk menggerakkan hati wanita singgah. Semoga bisa. Oke. Sekarang langsung saja perkenalkan dirimu. Halo, saat malam, ladies. Nama saya Simon. Saya asli Jogja. Simon jadi Jogja. Tentukan pilihanmu sekarang. Wow, tapi tidak sebanyak yang tadi ya. Benar. Ini lebih bisa dikatakan wanita-wanita singgah yang sekarang sudah berubah pikiran. Yes. Lebih baiklah ya. Betul. Jadi kamu asli Jogja. Asli Jogja, 100%. Sakit cara ngayu Jokarta? Jih. Sakit, Jih. Walah, ya always gitu loh mas. Bawa tenuk ya lah. Bapak saja. Ya, kalau penting-pentingin yang bahasa Jogja itu lho. Saya mau berlangsung ke sebelah kanan. Mau ke Nova dulu lah. Apa? Ke Nova pak. Saya mau ke Nova. Mau ke Nova? Ya Allah, budak apa nih orang? Oke. Wah, hajar nih. Nova. Halo. 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 I'm fine. Oke, Nova. Masih nyala lampunya? Harus menyala karena dia tipe saya. Kamu juga Jogja yang pakai anting-anting atau tato-tato-nya apa gimana? Bukan masalah tato dan masalah anting-nya, tapi masalah matanya. Wah. Masalahnya kenapa matanya? Penghias matanya. Penghias, oh. Mata dan kaca matanya ya. Jadi mungkin dia suka sama penjual toko-toko kaca mata kayaknya. Benar, kirain karena anting-antingnya. Nah, ya kamu kan ada lagu, sebuah lagu yang akan dipersembahkan untuk Simon. Gak pakai tok. Simon tok. Eh, kamu dong. Apa ya? Sebenarnya itu lagu Narsis ya. Oh ya? Ya, Bruno Mars. Just the way you are. Coba. Aa, jagung. Apa? Just the way you are. Just the way you... Nada di mana? Nadanya di mana? Di la, keri, lari dong. Iya, iya, oke. Nadanya di sumur. Nadanya di sumur. Iri, kata dulu nyanyi dulu aja nyanyi dulu. Oke, siap. One, two, three, four. When you see my face... It's all a thing that you can change... Cause I'm amazing... Just the way I am... Wow, please. Wow, please. Wih, please. Lagu nanti. Lagu nanti. Lagu nanti, bisa, ya. Lagu nanti, bisa, bisa. Lagu nanti, bisa, bisa. Tapi untuk saya juga. Iya bener. Please, luar biasa. Tapi kamu bisa nyanyi juga tadi suaranya bagus tadi, ya. Nanti. Pakai suara dua nanti coba kita lihat. Mungkin nanti ya, makanya Nova tetap bertahan ya. Ya. Oke, kemana lagi ya? Coba ke Lina. Lina, Lina coba Lina. Lina kan bisa nyanyi. Lina, kamu kan masih bertahan. Makasih lagu juga, loh. Saingin sama Nova. Masa kalah sama Nova. Bener, jangan mau kalah. Ayo Lina. Eh? Jangan soal umur. Mau nyanyi apa, nih? Berhubung aku dibesarkan di kota Melayu, ya. Riau. Buteh? Oh enggak, Riau. Oke. Jadi aku pengen nyanyi lagunya Iyat Bustami. Coba. Iyat Bustami aja, Gung. Iyat Bustami, ya. Oke. Ini buat abang ya, Bang, ya. Ya. Denger ya, Bang. Laksmana Raja Dila. Wuuuuh. Bersemayam di dalam hati. Ahai hati siapa? Ahai tak terpaut. Melihat abang ganteng begini. Yeay. Suara biasa. Dua mama papa udah berbagi sama dua single ladies. Laksana Raja Dila. Ibanezimaya. 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 Oke, terimakasih semua. Eh, rasanya Raja Dila. Kenapa jadi bapak yang ngerayu? Kenapa jadi bapak yang ngerayu? Kenapa jadi lulus? Aku bisa nyanyi lagu itu. Lama cucuk sangatlah. Cucuklah. Bagus Nova sama Lina, ya kan? Siapa tau udah mulai melululantahkan hati kamu. Kalau gitu tadi round pertama perkenalan sudah ada hasilnya. Ya. Yang ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mematikan. Hanya 6 yang mematikan lampu ya. Nah sekarang saatnya kita masuk ke round 2. Round kedua ini kita akan sama-sama menyaksikan profile dari seorang... Simon. Simon, Pak. Baik, Simon. Maaf, saya udah berumur jadi sedikit aja lupa ya. Baiklah kalau gitu kita akan lihat sama-sama profile dari Simon. Silahkan. Saya lahir di kota Yogyakarta. Lingkungan yang kental akan kebudayaan dan keseniannya ikut membentuk jiwa kesenian saya. Pas dari SMU, saya memutuskan untuk sesik. Saya percaya bahwa dari musik bukan hanya sebagai salang untuk berkespresi... ...tapi bisa juga untuk profesi sebagai penupang kehidupan saya. Musiklah yang akhirnya membawa saya bertelana dari kota ke kota di Indonesia... ...mengisi panggung dari kafe ke kafe. Musik adalah ruang inspirasi saya. Dan malam ini saya akan mencari pasangan yang terbaik untuk mengisi ruang hati saya. Musik adalah penyanyi kafe. Penyanyi kafe tapi tadi keliatannya nyanyi di atas kontainer ya? Bisaan ya? Oke, aku boleh ke sebelah sini tadi ya? Sebenarnya, aku mau tantang dulu dong. Boleh silahkan. Aku kan penyanyi. Maaf ya aku sudah punya label ya. Saya sudah waktu itu ada lagu echo gitu sih. Kamu tahu kan? Tahu banget. Oke bagus ya. Ini kita kasih mic dulu. Dengan mic ini suara kamu bisa berubah jadi kayak Bruno Mars. Kamu menyanyi lagu apa? Coba lagu andalan kamu apa? Mungkin karena saya suka sama senyuman. Ya. Saya melihat orang itu dari senyuman. Oh. Jadi lagu yang mau saya buatkan When I See You Smile. Wow. Silahkan. Silahkan. When I see you smile. Cause I can face the world. You know that I can do everything. Yeah. When I see you smile at me. Wow! Tadi men notice aku. Kenapa, Dina? Kenapa, Dina? Nah, jangan. Jangan nyanyiin, jangan nyanyiin, jangan nyanyiin gitu. Kalau gue lepas, lo nyanyiin, lo nyanyiin, lo mukanya gimana ya? Oke ya. When I see you smile. Bisa, bisa. Bisa, saya lupa. Suaranya juga lupa. Daripada saya minta ambulan saja, bisa gak denger suara Bapak? Oke. Wah, suaranya cakep banget. Lagus banget. Itu kamu belajar dimana nyanyiin begitu? Semua penyanyi berawal dari kamar mandi. Oh, benar-benar. Aku juga gitu. Iya, pasti nyanyi di kamar mandi dulu ya. Iya, iya, iya. Kamu gak berencana bikin album atau apa gitu? Sudah ada rencana, cuma belum ada jalannya saja mungkin. Luar biasa. Ada produser yang lihat. Saya sampai salah panggil loh terkesima, nama papa kamu Leo ya. Iya, benar. Yang di sini, Simon. Saya panggil Leo. Mentang-mentang, tataunya ada nama Leo dan siapa? Dewi. Itu nama mama sama. Oh, lucu sekali. Nama tataunya papa mama. Oh, cuit. Jangan lagi pakai tata tapi papa mama. Kamu apa tataunya? Oke, aku. Aku juga sama. Apa? Nama mbak aku asisten aku di sini. Baiklah, kita akan segera menuju ke sebelah kiri. Saya coba ke Sisil ya. Sisil. Kenapa kamu masih bertahan Sisil? Kenapa kamu masih bertahan Sisil? Ngelihatnya tuh enak. Cool lah. Cool lah. Boleh. Minta sesuatu nggak sama dia. Apa itu? Boleh dance sedikit nggak? Wow. Ngedance-nya berdua nih sama Sisil apa gimana nih? Mau berdua Sisil? Berdua lah. Berdua ya Sisil ya. Ayo ngedance. Eh, ngedance sambil nyanyi atau ngedance aja atau gimana? Ngedance aja? Ngedance aja. Ngedance aja. Ngedance aja, berdua sama Sisil. Iya, coba. Ah, 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 ah. Six, seven, eight, ah. Oke. Siap. Apa nih? Ah, 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 ah. Oh dia maju. Dikibas, dikibas. Oh, Nova datang. Nova datang, Nova datang. Nova datang. Di pastikan menang awal, eh udah tertanam tuh di jidat Nova. Oh gitu? Eh, stop, stop. Sini saya anterin deh, saya anterin. Nanti saya anterin, dengerin dulu. Tahun ini kan tahun Shio. Artinya kan kuda. Tahun Shio ini tahun Shio kuda maksudnya. Iya, Shio kuda. Tuh, diam dulu, ku dapatkan cintamu. Oh my God. Luar biasa loh. Iya, lihat simon jela-jela langsung begitu. Eh, hebat bang. Belapakah, udah dipeributkan loh, kalau tahun Gorila kapan? Gorila mati untuk lo. Oh yaa. Gak ada untung ya. Kalau Shio uler. Uler. Ulerkan tanganmu untukku. Bagaiga, ada angkaf. Kalau Shio macan, Shio macan, Shio macan. Kamu ngeliat aku, macam sih gak jatuh cinta. Ya, aku takut gila lagi. Oke, udah, udah. Sio babi, sio babi, sio babi. Sio babi. Sio babi. 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 May I call you babi? Baby, baby. Oke, tiba-tiba aku takut gila dong. Dan dua wanita tadi yang tiba-tiba masuk ke depan tadi. Lopak ke depan. Iya benar. Terus kemudian main pegang-pegang aja lagi pipinya orang. Oh, gak boleh kayak gitu sembarangan pegang-pegang. Ini kan gak sop. Hehehe. Oh ya. Lu juga. Oke. Ini suasana semakin panas Gina. Panas. 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 Tubuh ini gerah, 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 gerah. Selamat pisang. Jangan maru-maru. Nanti kita panik lagi tetapi. Oh you think you're in Indonesia. Gerah, gerah, gerah. Oh you think you're in Indonesia. Ya. Kembali kita di all new channel Indonesia. Ya. Ya. Masih bersama dengan pria single yang ketiga kita ini terakhir. Dengan nama Simon. Ya. Bukan pake tok ya. Nah, Simon. Hehehe. Gak unik. Dan ternyata Simon ini memiliki sesuatu yang cukup unik. Aura pecoreknya gitu loh. Aura. Sampai ada dua wanita maju ke depan. Bener. Sampai berebutan Gina. Luar biasa. Masa Nova nih kayaknya udah gak sanggup lagi. Kalau bisa udah semua matiin tinggal gue gitu kayaknya. Iya gak? Hehehe. Tinggal yang sekarang kita masuk ke round 3. Nah. Round 3 ini adalah round yang terbaru di all new take me out Indonesia. Ya. Yaitu kita akan masuk ke jujur kacang ijo. Jujur aja deh biar bejo gitu ya. Iya betul ya. Kalau jujur nanti mungkin bisa beruntung. Gapet untung. Bisa juga enggak sih. Ya. Jadi kamu boleh meninggalkan panggung ini dulu. Oke. Kita akan memagihkan seseorang yang tau sekali tentang kamu. Dan nasib kamu akan berada di tangan dia. Betul. Baik. Kita beri tepung tangan dulu untuk Simon. Silahkan. Untuk beristirahat dan menengarkan musik-musik asik ya. Seperti eh yang kau gitu sih. Mungkin Miss Chatting. Dan juga lagu terbaru dari Idra Bekik. Goyang Jogen. Ya betul. Kasian sekali di anak ini promo terus. Promo terus. Oke kita pastikan dulu ya. Simon udah mendengarkan musik dan tidak mendengar apa-apa lagi. Ya. Udah. Apalagi dan tidak bernafas lagi. Eh jangan. Kalau itu selesai dong Pak hidupnya. Udah kayaknya nih. Kita panggilkan aja langsung. Ini dia orang terdekat dari Simon. Ya dari perawakannya sih dilihat ini adalah bapaknya juga ya. Oh kenapa ya bapaknya. Ini pakai bajunya. Ini Pak Leo berarti ya. Ibu Dewi nya gak ada. Bukan Pak Leo. Oke. Mungkin Bapak Pak Sagittarius ya. Bisa. Bisa juga. Atau Pak Cancer. Atau Pak Scorpio. Kenapa lo sebut nama bintang semuanya. Baik. Kamu namanya siapa? Andre. Andre siapanya? Eh sahabat. Sahabatnya. Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke Jujur. Kacang Ijo. Musib. Serem. Serem. Menurut kamu. Apakah kebiasaan jelek dari seorang Simon? Jujur. Pelupa. Pelupa. Saya lupa jawabannya apa. Loh kok gak lupa? Enggak pelupa dia. Dia pelupa. Dia pelupa. Pelupanya gimana? Misalnya contohnya? Pelupa. Pelupa suka lupa naro barang. Suka lupa jadwal. Suka lupa nama orang juga kadang-kadang. Wah. Lupa sama ceweknya gitu mungkin? Enggak. Itu inget. Kalau itu inget? Tapi sekarang dia lagi gak punya cewek. Oh ya. Betul. Dan kalau dilihat. Simon ini kan pinter bernyanyi. Main alat musik. Apakah dia termasuk pria yang romantis? Banget. Simon romantis banget orang. Ceweknya yang dulu-dulu suka dinyanyiin. Dipersembahkan lagu gitu. Suka. Oh ya. Menurut kamu sudah berapa wanita yang mendekatinya? Enggak kehitung. Hah? Banyak banget. Apa dia termasuk sosok lagi-lagi playboy? Dibilang playboy iya. Dibilang playboy enggak. Tengah-tengah lah. Oh gitu. Oh bisa memiliki kekasih. Lebih dari satu dalam satu waktu bersamaan. Enggak. Kalau punya satu kekasih satu tulis. Sampai selesai. Baik. Kita coba. Ada Nova nih. Nova mau tanya nih. Ya bertanya. Coba. Nova. Silahkan Nova. Nova diketkah loh. Ini kan usaha. Namanya juga mau cari jodoh. Oh. Usaha juga dong mbak. Aku mau nanya. Oke. Oke. Jadi. Simon itu kan. Badannya tatawan. Hmm. Aku suka menggambar. Ya. Sangat suka menggambar. Dan aku. Suka. Kitty hello. Hello Kitty? Kitty hello. Kitty hello. Kok Kitty hello? Kitty hello sudah berubah Kitty hello. Pokoknya Kitty hello. Oke. Terus apa pertanyaannya? Demi cintanya dia padaku. Dia rela gak gambar Kitty hello di jidatnya sama di dadanya. Hmm. Hmm. Gimana tuh? Hello. Gimana menurut anda? Bisa iya bisa enggak. Bisa iya bisa enggak. Bisa iya bisa enggak. Bisa iya bisa enggak. Coba dipastikan. Ianya berapa persen? 50-50. Bisa 70 persen? 50-50. Oh itu kan. Itu kan. 7,5 lah. Boleh deh. Oke deal. Oke. Kenapa lu jadi kayak perdagangan. Ada deal-dealan. Itu kan artinya kalau misalnya mau gambar Hello Kitty apa segala macem. Itu menunjukkan secara tidak langsung apakah Simon ini penurut atau enggak. Jadi dia yang penurut atau enggak sama ceweknya. Ya penurut. Penurut. Penurut ya. Oke dia penurut. Kamu bisa gambar dimana aja kamu mau. Janet. Oh. Silahkan. Angkat tangannya gimana. Janet mau tanya apa? Gini. Kan aku suka ngemil ya. Kalau temen kamu itu yang di belakang sekarang lagi dengerin musik itu. Suka ngemil apa sih? Ayo. Suka ngemil apa? Dia itu suka ngemil mie instan yang belum dimasak. Langsung dari bungkusnya dimakan sama dia. Masak? Gitu. Berarti anaknya sederhana. Gak ngemil yang aneh-aneh. Janet kamu suka ngemil apa kalau Janet? Apa ya? Apa aja lah yang asal enak. Hahaha. Kelihatan ya. Sepertinya dia kita ngemil. Berarti Janet. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat. Mas Andre. Terima kasih. Silahkan kembali. Wow. Masih ada empat nih yang bertahan nih bener gak ya? Tuh dua tiga empat ya. Kita tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Andre tadi. Betul sekali. Bahwa ternyata seorang Simon itu adalah orangnya penurut. Menurut romantis. Romantis. Tapi sedikit pelupa. Ya itu dia. Ya itu ya. Coba kita panggilkan kembali Simon. Jadi menurut temen kamu tuh kamu adalah orang playboy. Ceweknya banyak. Bener gak tuh? Gak. Kalau misalnya vokalis pasti yang naksir banyak. Tapi kan yang aku pilih gak sembarangan. Sombong banget yang naksir banyak. Gak bukannya gitu. Gak bukannya gitu. Gak bukannya gitu. Gak bukannya gitu. Ya maksudnya bukan gitu. Tapi ya maksudnya ada yang deketin cuma buat milih kan gak. Gak mau salah kah. Jadi pacar kamu makan hati dong ya. Gak mau salah kah aja. Gak mau salah kah. Gak mau salah kah. Gak mau salah kah. Lainah. Kenapa apa yang kamu gak suka dari statement tadi? Dari statement tadi sih aku gak suka karena dia pelupa. Oh pelupanya gak suka. Nanti kalau misalnya jadi pacar nanti dia lupa aku pacarnya. Aku gimana. Gak juga gak juga gak juga. Tadi kan aku udah bilang dia bakal tato Kitty hello tuh. Nanti aku suruh tambah satu tato lagi kan dia penurut. Aku tulis Kitty no pa hello. Tapi gak akan tahan lama. Akan bakal lupa dia udah pada nama gue. Besok juga ada. Besok juga ada hilang. Ini cowok emang kan pas. Cuman kamu bakal nurut kan. Apa yang aku minta. Tapi aku pilih banget. Oh pasti Dopia nurut apa aja. Dipilih aja. Masak. 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 Oke bapak. Apa yang akan buat seorang Simon bisa milih kamu. Aku bakal masakin kamu. Walaupun dulu aku pernah keracunan sama masakan kamu. Dwi. 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 Hai cinta anjing ini dari tadi diam-diam berhasil menaklukkan hati Simon gimana perasaannya jadi sekarang kamu udah tambahkan hatinya buat orang ini saja seorang kayaknya gitu Cinta sejati tak akan pernah mati hanya untukmu Oh Jui woooow woooow Selamat datang berdua silahkan untuk lebih menekan dia di luaranya ya Yes Tengokan dulu untuk Simon dan Dwi Hai 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 Suara dia tuh bikin aku nyaman terus kamu kenapa punya sama bikin aku nyaman juga tapi pipi kamu yang cabi itu yang rasanya empuk di hati aku Hai Ya Hai 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 Hai